Salam Jenderal! Jabatan Jenderal merupakan pangkat tertinggi yang sangat disegani, baik di institusi kepolisian maupun tentara. Oleh karena itu, biasanya jabatan ini lebih didominasi oleh kaum pria. Namun siapa sangka, di tengah dominasi kaum pria, ada juga wanita yang berhasil meraih pangkat jenderal, meskipun jumlahnya sangat sedikit dan bisa dihitung dengan cari. Nah, daripada penasaran, berikut adalah 5 daftar jenderal wanita kebanggaan Indonesia yang wajib kalian ketahui. 1. Kristina Maria Rantetana Sepanjang sejarah TNI Angkatan Laut, Kristina adalah satu-satunya perempuan yang menyandang gelar bintang di pundaknya dan menjadi perwira tertinggi. Tak hanya itu, wanita kelahiran Makale, Sulawesi Selatan ini berhasil mengharumkan nama TNI Angkatan Laut karena prestasinya sebagai jenderal wanita Angkatan Laut pertama se-ASEAN lho. Sebelum bergabung ke TNI Angkatan Laut, Kristina lebih dulu menyelesaikan pendidikan diploma dalam perawatan umum. Kemudian, ia melanjutkan studinya dan memperoleh gelar sarjana di bidang kesehatan masyarakat dari Universitas Indonesia. Pada tahun 1979, atau saat usia Kristina 24 tahun, dirinya masuk ke dunia militer. Disinilah awal karirnya yang luar biasa. Kristina mendapatkan banyak kesempatan emas. Salah satunya, dirinya ditunjuk menjadi wakil fraksi TNI Polri di Dewan Perwakilan Rakyat selama dua periode. Berkat kecerdasan beliau, akhirnya pada 1 November 2002, Kristina dipromosikan menjadi Laksamana Pertama atau Jenderal Pangkat Bintang 1. Menjadikannya wanita pertama yang mencapai pangkat itu di TNI Angkatan Laut. Berkat kecerdasan dan ketekunan beliau, pada tahun 2013, Kristina naik pangkat menjadi Laksamana Muda atau Setara Jenderal Bintang 2. Kristina kemudian meninggal dunia tahun 2016 di usia 61 tahun dan dimakamkan di pemakaman tradisional Toraja. 2. Kartini Hermanus Jika Kristina merupakan Jenderal Wanita Pertama di TNI Angkatan Laut, maka Kartini Hermanus adalah Jenderal Wanita Pertama di TNI Angkatan Darat. Sejak berhasil menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Staff dan Komando Angkatan Darat Indonesia tahun 1994, Kartini sering ditunjuk mengisi kursi strategis di tubuh TNI. Dimulai menjadi staf ahli kepala staf Angkatan Darat bidang sosial budaya. Kemudian, Kartini Hermanus dilantik menjadi Brigadir Jenderal pada 1 Desember tahun 2000, sekaligus menjadikannya sebagai Jenderal Wanita Pertama di TNI Angkatan Darat. Ia pensiun dari militer pada 11 November 2004 dan wafat pada Agustus 2021. 3. Rukmini Wanita kelahiran Jawa Timur ini merupakan perwira tinggi di tubuh TNI Angkatan Udara dengan pangkat Marsikal Pertama atau Jenderal Pintang 1. Hal itu sekaligus menobatkan Rukmini sebagai satu-satunya Jenderal Wanita di TNI Angkatan Udara. Sebelum terjun ke dunia militer, Rukmini lebih dulu menyelesaikan pendidikan sarjananya di Fakultas Teknik Elektro Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bandung pada umur 26 tahun. 4. Jen Mandai Gei Di antara wanita tangguh yang bersinar dengan sederet bintang di jajaran tubuh TNI, maka di institusi kepolisian ada nama Jen Mandagi yang merupakan Jenderal Wanita Pertama di Kepolisian Republik Indonesia. Wanita kelahiran Manado ini memiliki latar belakang pendidikan sebagai seorang sarjana hukum. Setelah lulus kuliah, ia mulai menitik karir kepolisiannya di Akademi Polisi dan diangkat menjadi anggota polisi wanita pada tanggal 1 Desember 1965. Setahun kemudian, karirnya langsung menanjak dan dipercaya menjabat sebagai kasih hukum Polda Maluku. Seiring dengan prestasinya di Polda Maluku, Jane kemudian dipindah tugaskan ke Polda Metro Jaya. Di tempat barunya ini, prestasinya dan kemampuan Jane semakin mentereng. Puncaknya, di tahun 1989, Jane dipromosikan menjadi Kadif Penerangan. Dua tahun menjabat sebagai Kadif Penerangan, pada 1991, Jane akhirnya pecah bintang. Beliau dilantik menjadi Brigadir Jenderal dengan bintang 1 di pundaknya. Pangkat baru ini mengukuhkan dirinya sebagai Jenderal Polisi Wanita Pertama di Indonesia. Di usia 58 tahun, Jane mendagi akhirnya pensiun. Namun menariknya, di masa usia purnanya, ia masih dipercayakan menjabat sebagai penasihat ahli Jenderal Polisi Tirto Karnavian. Pada tahun 2017, Brigadir Jenderal Jane mendagi tutup usia. 5. Pasaria Panjaitan Wanita kelahiran Sumatera Utara 64 tahun silam ini punya rekam jejak karir yang sangat disegani di dunia kepolisian. Bagaimana tidak, Pasaria Panjaitan tercatat sebagai perempuan pertama yang berpangkat Inspektur Jenderal atau bintang 2 di dalam sejarah kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagai perwira tinggi, Pasaria kerap menduduki kursi strategis di kepolisian. Namanya sempat masuk dalam daftar 100 wanita yang paling berpengaruh di Indonesia. Karir poluan ini terus mengalir. Ia dicalonkan oleh Mabes Polri menjadi salah satu calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Pasaria Panjaitan pun ikut tahapan seleksi. Ia lolos dari seleksi uji kelayakan DPR RI dan dilantik oleh Presiden Jokowi di tahun 2015 silam. Oke guys, itulah rangkuman mengenai 5 jenderal wanita paling fenomenal di negara Indonesia. Kira-kira bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye.